Nah, hari ini aku mau membuat makanan-makanan berbuka puasa nanti. Jadi buat kalian semuanya, harus ikutin bagaimana caranya aku memasak untuk berbuka puasa pada saat hari ini ya. Nah, pasti kalian di saat tengah bubur sini bingung kan? Pada bingung kan kalian? Pada bingung nggak? Pada bingung mau makan apa? Nah, aku sekarang mau memberikan masakan-masakan yang khas kayangan yang pasti ya. Dan cara memasak arah kayangan. Lihat aku semuanya cara memasak aku dengan manja. Pertama-tama, nyalakan kompor terlebih dahulu. Lalu simpan kuali di atas kompor termahal. Nah, buat kalian semuanya harus ditiru. Sediakan garam untuk penjanjian. Ini adalah garam. Nah, ini ada micin. Lalu sediakan minyak goreng. Nah, pasti kalian penasaran kan masakannya seperti apa? Ikutin aku. Ya, buat kalian semuanya jangan khawatir. Hari ini aku mau masak apa ya kira-kira untuk menu berbuka puasa ini? Oh, jadi guys semuanya, sahabat kayangan aku, aku mau masak yang namanya sayur mayur. Kumpulkan tiga siung sayur. Nah, sayur-sayuran ini nanti aku masak. Lalu akan kita makan saat berbuka puasa nanti. Taruh garam secukupnya. Garam secukupnya ya guys untuk makanan lebih asin dan yang pasti tersaji secara higienis. Tuangkan secara merata. Taburkan di permukaan penggorengan. Lalu micin. Sedikit saja micinnya karena nanti bahas rasanya bisa keasinan dan otaknya jadi dongo atau goblok. Jangan kebanyakan micin. Lalu diaduk merata. Setelah diaduk merata nanti akan ada bunyi harum. Bunyi harum. Eh, maksud saya akan ada bau-bau harum. Baunya baru disimpan aja udah bagus banget. Baunya udah harum guys. Padahal ini belum dipanaskin loh. Baru ditaruh aja udah harum. Nah, buat kalian semuanya harus coba. Coba aku cicipi dulu. Ah, kurang asin. Nah, taburin garam lagi supaya akan terlebih asin. Ini tempat garamnya aja mahal banget walaupun kelihatannya biasa saja. Cuma ini tempat garam paling mahal. Kita taburin sekali lagi ya. Untuk rasa lebih lengkap lagi dan lebih independen. Nah, oh lupa. Taburkan kuah yang secukupnya juga. Agar masakan kita itu terasa nikmat dan gurih menyelirih dari jalur khusus ini. Dan memperkenyangkan dan bisa menemani kita saat berbuka puasa. Lihatlah masakan aku sudah. Sebentar lagi masakan aku akan matang. Diaduk sedikit saja. Huh, sahabat kayangan aku. Ini masakannya udah sedikit. Harum banget. Pasti kalian semua tersium kan? Di rumah gimana merasakan gak sih keharuman masakan aku? Nah, untuk menemani perbukaannya semuanya kalian harus coba dan tips-tips masaknya ada di bawah ini. Kalian bisa lihat tulisannya. Di situ nanti cara-cara atau kayak macam katalog Mipor gitu. Nanti kalian cara masaknya. Sudah teruji klinis. Gak usah khawatir. Masakannya pasti enak. Dan sudah mulai matang. Bagus banget dan elok banget untuk kalian berbuka puasa nanti. Komponnya terlalu besar. Kecilin dulu. Sedikit lagi matang. Kalau bila ini, kalau misalkan masakan sudah mulai mendidih, kubuk-kubuk-kubuk-kubuk seperti itu, kalian harus matikan komponnya, kecilin supaya tidak gosong. Habis itu taburkan sedikit jampi-jampi. Tunggu. Ini adalah jampi-jampi untuk belajar makanan. Ini buat kalian semuanya harus mencoba di rumah. Harus dicoba di rumah karena kalau tidak coba rugi banget. Masakan ini enak banget, guys. Pokoknya setelah uji klinis atau emang higienis ya, yang pastinya buat kalian semuanya harus mencoba di rumah. Menurut kalian ini baunya sampai rumah gak sih? Kalian merasakan kan masakan keenakan apa? Ini kompornya mahal banget. Kalian gak akan punya. Masakan sudah mulai matang. Coba aku coba sedikit. Puasa ya. Masakannya sudah mulai matang. Sedikit lagi kita berbuka puasa menggunakan masakan orek batu. Nah ini orek batu ini dengan kaburan air. Oh kurang banyak. Kalau misalkan kalian di rumah keluarganya banyak banget, kalian bisa tambahkan air secukupnya. Karena siapa tahu mungkin di rumah kalian itu punya banyak keluarga, tapi versinya harus dibanyakin. Nah akhirnya masakannya matang. Aw panas. Gak tahu, maaf gesek. Kompornya ternyata panas. Aku pikir tidak panas ges. Lihat deh. Tuh masakannya udah mulai matang dan ini akan disajikan pada saat nanti berbuka puasa. Terima kasih sudah menonton. Aku saat masak untuk berbuka puasa nanti. Menemani keseharian Anda dalam masak-memasak ala kayangan. Masakan ala kayangan akan dihadirkan setiap sore sebelum maghrib dan sebelum berbuka puasa. Terima kasih.